Shalom anak-anak dikasih Tuhan Yesus Kristus, jumpa lagi bersama Nenek Parker dan Kana dalam renungan yang berjudul Bersyukurlah. Ada seorang raja yang sangat serakah dan sombong. Pada suatu hari, ia keluar istana bersama para pengawalnya untuk menikmati udara pagi yang segar. Di jalan, raja bertemu dengan seorang pengemis. Raja bertanya kepada pengemis, Hai pengemis, apa yang kau inginkan dariku? Si pengemis menjawab, Tuhanku Raja, Tuhanku Raja bertanya kepada hamba, seakan-akan Tuhanku Raja akan memenuhi permintaan hamba. Mendengar perkataan itu, raja sangat kaget. Dan dia berkata, Tentu saja aku akan memberikan kepadamu apa yang kau minta. Katakan saja, aku akan memberikan kepadamu. Pengemis menjawab, Wahai Tuhanku Raja, berpikirlah dua kali sebelum Tuhanku Raja menjanjikan apa-apa kepada hamba. Mendengar perkataan pengemis itu, raja menjadi tersinggung. Sifat sombong sang raja semakin meningkat, karena raja merasa dinasihati oleh seorang pengemis. Lalu raja berkata kepada pengemis itu, Sudah aku katakan kepadamu, semua permintaanmu, aku akan penuhi. Aku adalah raja yang paling berpuasa dan kaya raya. Sambil membungkuk, pengemis itu menyodorkan mangkuk sedekah kepada raja. Sambil berkata, Tuhanku Raja dapat mengisi apapun yang Tuhan Raja mau ke dalam mangkuk sedekah ini. Raja menjadi geram, mendengar tantangan dari seorang pengemis. Raja memerintahkan bendahara kerajaan untuk mengisi mangkuk sedekah pengemis itu dengan emas. Kemudian bendahara menuangkan pundi-pundi emas ke dalam mangkuk sedekah si pengemis. Andainya, emas dalam pundi-pundi besar itu tidak dapat mengisi mangkuk sedekah si pengemis. Mangkuk itu tetap kosong. Melihat hal itu, raja tidak mau malu di depan rakyatnya. Sehingga dia memerintahkan bendahara untuk tetap mengisi mangkuk persembahan si pengemis itu dengan semua hartanya. Emas, intan, berlian, habis semua dilahap oleh mangkuk sedekah itu. Seolah-olah mangkuk sedekah itu tidak berdasar alias berlubang. Dengan perasaan tidak menentu, karena menahan rasa malu, tetapi tetap sombong, raja bertanya kepada pengemis itu. Sebelum Anda pergi dari tempat ini, bisakah Anda menjelaskan terbuat dari apakah mangkuk sedekahmu ini, hai pengemis? Pengemis itu menjawab sambil tersenyum. Tuhanku raja, ketahui lah bahwa mangkuk alas ini terbuat dari keinginan Tuhanku raja yang serakah dan sombong. Semua yang engkau dapatkan tidak ada artinya bagi ini, karena engkau sudah menjadi raja yang serakah dan sombong. Raja pun takut mendengar perkataan itu. Ternyata pengemis itu bukan pengemis biasa. Raja pun jatuh, tersungkur di hadapannya dan berkata, Tuhan, maafkan aku, kalau boleh aku tahu, adakah cara untuk menutup alas mangkuk ini, supaya aku tidak lagi menjadi raja yang serakah dan sombong? Pengemis itu berkata, tentu saja bisa, yaitu rasa bersyukur kepada Tuhan. Mulai hari ini, belajarlah bersyukur dengan apa yang kamu punya. Tiba-tiba, pengemis ini menghilang. Sampai disini dulu, Renungan Nenek Parker dan Kana. Sampai jumpa lagi di Renungan-Renungan selanjutnya. Daaah! Sampai jumpa lagi di Renungan-Renungan selanjutnya. Sampai jumpa lagi di Renungan selanjutnya. Sampai jumpa lagi di Renungan selanjutnya.